Hi guys, sekarang kita di Cabinet of Curiousities Ini dia Ini Cabinet of Curiousities Ini dia Museum exists to inspire wonder and facilitate creative thought Given our curious nature and our innate desire to collect It is no wonder the Grand Modern Museum had its humble roots firmly planted in the privately owned collection of extraordinary objects from the past Ini namanya Big Globe Lihat itu Bang Bayu, itu kalau orang Nyelam pakai yang itu tuh Topiknya Berat banget Ini private collection yang disumbangkan ke Natural Museum Di atasnya banyak senjata-senjata untuk berburu Besar banget krokodilnya Ini di bagian Various Hall of Texas Wildlife Ini invasive species Ini ketika binatang-binatang ini Datang ke Texas Apa ini? Apa ini? Aberrantly colored animal Oh, ini tuh Ini sandstone concrete Sandstone concrete Sandstone concrete Lihat nih bang Sandstone concrete Sandstone concrete Ini juga banyak nih Sandstone concrete Ini juga banyak nih Oh, ini adalah animal-animal yang mulai punah di Texas Oh, ini adalah animal-animal yang mulai punah di Texas Bayu 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 Ini namanya apa na? Gatau Gatau Anny namannya High Plains Golongan High Plains kayote ini nama-namanya jadi saya sambil belajar juga Western Diamond Rattlesnake yang gede namanya apa bang anak ini namanya apa nih yang gede ini kita lihat ya ini di Guadalupe Mountains ini di Guadalupe Mountains ada binatang apa aja ini nah itu itu snacknya ini namanya apa Woody Woodpecker itu Rattlesnake nah itu Rattlesnake tuh ekornya gerak-gerak tuh ini di belakang di belakang di belakang ini di belakang ini di belakang ini binatang-binatang yang mau punah ini ini binatang-binatang yang ada di teksi ini binatang-binatang yang ada di teksi kawan-kawan burung-burung itu ada buaya disini banyak alligator nah ini binatang-binatang yang di coastal wetland and mars ini ada otter beaver ini dia binatang-binatangnya jadi di Houston itu memang bagus sekali ya museum-museumnya jadi anak-anak bisa belajar banyak binatang-binatang yang di gunung ini yang di coastal ada bull, frog long nose jir ada bald eagle jadi anak-anak jadi anak-anak tidak hanya belajar dari buku tapi banyak museum-museum tempat mereka bisa belajar langsung dan melihat langsung binatangnya ini binatang-binatang yang di coastal prairie ini binatang-binatang yang hidup disini nak ada american bison american castor bayu bisa belajar kalau ditanya gurunya bayu tahu tuh binatang-binatangnya gede ini upper coast oh ya disini banyak oyster ini oyster ini oyster guys banyak juga oyster disini nah ini dia lower coast middle coast upper coast ada elephant juga ternyata disini di teksas ada jerau ini apa namanya zebra zebra pikni falcon leopard oh itu namanya leopard yang di atas itu tuh white birded wild beast ayo nak ini zebra zebra plain zebra white bleed go away bird ini dia birdnya lowland gorilla lowland gorilla lowland gorilla nah ini dia ini dia bagian-bagian dari teksas beserta binatang-binatangnya kita sudah selesai keliling-keliling untuk melihat animal yang ada di teksas jangan lupa like komen dan subscribe bye 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 Terima kasih.